Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya kali ini, saya sekarang masih berada di Wisma Erni Yang berada di Kecamatan Paling Utara, Kota Palang Yaitu Tepat Jadilawang Tapi pondok, pondok apa itu Wisma ini Sekarang sudah dibeli oleh pondok Sitiqiyah dari Cubang Tepat tahunnya, oke? Jangan lupa apa-apa Mari kita lihat Seperti apa sekarang kerenampakan Wisma Erni Oke Sekarang saya sedang berada di bekas rupak Erni Yang sekarang sudah dibeli oleh pondok pesantren Sitiqiyah dari Yayasan Cubang Sekarang pondok pesantren atau bekas rumah Erni ini dalam tahap renovasi untuk Wisma Pondok pesantren ini luahnya sekitar 2 hektare Dan dibeli beberapa tahun yang lalu seharga 8,5 miliar Dari Bapak Hari keturunan Tionghoa yang kaya raya waktu itu Tapi beliau sudah kalmahuk dan beraget Pondok pesantren ini sudah mulai kosong Mulai tahun 1980 Pada waktu itu masih menjadi hak pilihnya Ibu Erni Oke, tidak perlu berlama-lama Kita lihat Sekarang Tahun 2023 ini Blok di sini pada 2023 Tepatnya bulan Juni ini teman-teman semua Wisma Erni Mungkin kata-kata ataupun nama Wisma Erni ini pada umumnya Tidak ada yang aneh ya kan Tapi bagi masyarakat Lawang Malang khususnya Dan umumnya dari kabupaten-kabupaten terdekat di Kota Malang Was Nama Wisma Erni ini mungkin sudah tidak asing lagi Wisma Erni Lawang Malang Jatim Di Jawa Timur Wisma tua yang Udah kusam Tapi masih Berdiri kokoh teman-teman semua ya Wisma ini berada di bukit Di atas bukit teman-teman Tepatnya di Malang Bagian utara Kecamatan Lawang Adalah kecamatan yang paling utara di Kota Malang teman-teman Mas Wisma ini masih berdiri kokoh teman-teman Walaupun sudah usang Walaupun sudah lama banget ya kan Dan Wisma ini sudah dibeli oleh Pondok Pesantren Sidikiah Pondok Pesantren Sidikiah itu Pusatnya berada di Jumbang Jawa Timur teman-teman Dan dia mau membangun Pondok di Lawang Kota Malang ini Sedikit saya akan mengulas Apa itu Wisma Erni dan siapa Nyonya Erni itu sendiri teman-teman Wisma Erni kini disulap menjadi Pondok Sidikiah yang masih dalam proses pembangunan teman-teman Wisma Erni ini cukup terkenal Bagi masyarakat Malang Raya khususnya Dan umumnya untuk kabupaten-kabupaten terdekat dengan Kota Malang Pasti sudah tidak asing lagi dengan mistis yang ada di Wisma Erni ini teman-teman Wisma Erni ini cukup terkenal Buat warga Malang Raya sejak tahun 1980 tidak berpenghuni lagi Disinyalir teman-teman dari berbagai sumber Penyebab dari angkernya atau Wingetnya ya kalau orang Jawa bilang itu Penyebab angkernya itu ada dua versi teman-teman Versi yang pertama adalah dari sumber yang kami dapat Pemilik Wisma bernama Erni dibantai di Wisma tersebut teman-teman Jadi Nyonya Erni itu sekeluarga sama pekerja sama pembantunya dibantai habis di Wisma ini Itu dari versi pertama dan versi kedua ada yang menyebutkan Kalau Nyonya Erni itu bunuh diri teman-teman Tapi kalau menurut saya ya Kalau bunuh diri enggak mungkinlah rame-rame ya kan Jadi ya mungkin versi yang pertama itu yang benar teman-teman Dan dari masyarakat sekitar teman-teman disebutkan bahwa Wisma ini dulunya memang benar-benar angker teman-teman Sebelum dibeli oleh pondok sidikyah Ada sebuah cerita dulu itu penyewa rumah ini dulu pernah disewa teman-teman Ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam Wisma ini teman-teman semua Ya kejadian mistis seperti tiba-tiba ada genteng jatuh Tiba-tiba ada angin yang datang bergemuruh Tiba-tiba air krantumati sendiri hidup sendiri dan lain sebagainya teman-teman Akhirnya beberapa selang beberapa tahun kemudian teman-teman Wisma ini dibeli oleh saudagar atau pengusaha dari Arab Saudi teman-teman Dan dikelola ataupun mungkin diwakapkan ke ustadz yang berasal dari pondok pesantren sidikyah jombang teman-teman Nah setelah Wisma ini dibeli oleh ustadz dari pondok pesantren sidikyah jombang Aura mistis, aura mistisnya itu dibersihkan dengan doa-doa lah teman-teman Jadi sampai sekarang ini pondok pesantren ini aura mistisnya sudah berkurang Dan boleh dibilang 80% 90% sudah kayak rumah padok umumnya teman-teman Rumah ini dibeli dengan harga 8,5 miliar pada waktu itu teman-teman dari Bapak Hari Bapak Hari adalah suami dari Nyonya Erni Bapak Hari sendiri adalah orang Tionghoa yang sangat kaya raya waktu itu teman-teman Dan Wisma ini dijual oleh Bapak Hari karena beliau bangkrut teman-teman Dan pembangunan pondok pesantren ini mungkin dibilang cukup bukan cukup lambat ya teman-teman Soalnya ini dari tahun 2021 sampai sekarang perkembangannya pun pelan teman-teman Pendanaan untuk pembangunan ini adalah murni dari pondok pesantren itu sendiri teman-teman Alias tidak meminta donator atau memang belum ada donator ya dari kami sendiri kurang tahu teman-teman semua Dari cerita masyarakat sekitar teman-teman penyebab angkernya Wisma ini Salah satunya adalah dulu tanah yang didirikan bangunan ini adalah kuburan teman-teman Dan waktu itu dibeli sama Bapak Hari sama masyarakat sekitarnya itu sudah diingatkan Untuk tidak dibangun rumah tapi ya namanya orang Tionghoa atau apalah nggak tahu penyebabnya Sehingga beliau tidak mendengarkan nah sampai akhirnya istri dan keluarganya dibantai disini Ataupun bunuh diri dari kabar yang saya dapatkan teman-teman Nyonya Erni sendiri adalah istri kedua dari penguasa pengusaha Tionghoa tersebut teman-teman Yang telah dibantai dan seluruh penghuni tewas di dalam Wisma ini teman-teman Namun setelah dibeli oleh pond pesidikiah kesan mistis sudah tidak seperti itu lagi teman-teman Jadi dari kejadian tersebut ya kita sebagai masyarakat khususnya yang berada di pulau Jawa ya teman-teman Jadi harus saling menjaga tradisi Jadi semisal ya bumi kita itu cuma satu teman-teman Di bumi kita ini ada mungkin ada dua alam 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 nyata yaitu alam yang kita tempati bersama-sama ini dan mungkin ada alam gaib Alam yang tidak kelihatan Jadi kita harus menghormati sebaik-baik kita Kita harus bijak dalam artian Ya kita harus berlagu sopan ke sekeliling lingkungan kita Dan saya yakin di tiap-tiap kabupaten ada tempat-tempat yang sakral Tempat-tempat yang mistis contoh makanlah di tempat yang layak yang seharusnya kita makan Buang sampah kotoran buanglah di tempat yang selayaknya Jadi saling menghormati menghargai sama-sama ciptaan Allah Nah ini sedikit ulasan saya mengenai Wisma Erni Yang sejak tahun 1980 sudah kosong teman-teman Dan sekarang sudah dibeli oleh pondok pesantren Siddiqyah dari Jombang Kita doakan semoga-moga pembangunan ini lancar Cepat berdiri Dan bisa membentuk santriwan santri terbaik khususnya untuk masyarakat Lawang dan Malang Umumnya buat warga negara Indonesia semuanya teman-teman Soalnya kebaikan bijak itu dimulai dari pendidikan dini Alangkah baiknya Anak-anak kita Seandainya berkenan kita masukkan ke pondok pesantren Oke itu sedikit ulasan saya mengenai pondok pesantren Siddiqyah yang masih dalam tarap pembangunan ini Terima kasih sudah mensupport saya Dan sampai ketemu di blog-blog saya yang selanjutnya Sedikit tambahan teman-teman Luas dari tanah pondok pesantren Siddiqyah Yang merupakan bekas dari Wisma Erni ini Seluas 2 hektare teman-teman Dan rencananya Wisma ini Atau semua area 2 hektare itu semuanya akan dibangun Menjadi lokasi atau bagian-bagian dari pondok pesantren Siddiqyah itu sendiri Oke Kita kali ini Blog saya Kasih entferti yang sekarang sudah menjadi pondok pesantren Siddiqyah Bermuda konopasi Belum pasir Belum pasir Belum pasir Belum pasir Belum pasir Belum pasir Dan putih Sedikit lambat teman-teman Karena Di sini menurut ini Ruang dari yayasan pondok pesantren Τdiqyah Tidak ada uang dari luar Oke Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen channel saya untuk channel saya oke, sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh